Terima kasih. Terima kasih. Jadi pelaku ini bermalam di situ, jadi pada saat tutup dia masuk, masuk di ruangan detail asal penjualan TV itu. Jadi dia sembunyi di situ, bermalam sampai pagi. Pada saat pagi, pada saat tunggu buka atau transfer buka, mereka menurut-murut seperti karyawan biasa. Sehingga mereka tidak turiga. Kalau berdasarkan sosial keterangan, bahwa baru satu kali mereka beraksi dan akan mengulai lagi yang kedua kali baru ketangkap. Barang bukti apa saja? Barang bukti tiga buah televisi yang sudah diamangkan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti dua unit televisi LED Sharp 42 inch dan satu unit politron 43 inch. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana kurungan paling lama tujuh tahun penjara. Lutfiq Rahman, JTV Terima kasih telah menonton!